Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Borussia Mönchengladbach vs Inter Milan. Game Aswan Markoros adalah memoncak grup B yang sebetulnya hanya butuh hasil imbang di game ini. Namun, Inter mampu menjaga asanya dengan mengalahkan Gladbach 2-3. Kita akan bahas bagaimana kekuatan Gladbach dan bagaimana Inter bisa mengalahkannya di game ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Dari formasi, kedua tim turun dengan pakemnya. Gladbach dengan 4-2-3-1-nya, sementara Inter dengan pakem 3-5-2 dan turunannya. Saat menyerang, Gladbach akan membentuk shape seperti ini dan menggunakan WCM-nya sebagai cover untuk fullback yang naik. Satu dari CM akan menjadi cover dari fullback di mana arah serangan dilakukan. Seperti di klip ini, Kramer yang cover fullback kanan karena serangan dilakukan di kanan. Sementara di tengah, Neuhaus yang berperan sebagai deep-lying playmaker akan mencari outlet untuk menembus pertahanan Inter dari tengah. Selain lewat Neuhaus di tengah, Gladbach punya opsi progresi seperti yang berwarna kuning ini. Yap, di kanan, Gladbach melakukan wide overload lewat Ginter yang seorang center back yang melebar. Di klip ini, Kramer menutup celah center back yang bergeser ke kanan. Lalu, dari sayap, Ginter bisa melakukan umpan ke sayap atau umpan diagonal langsung ke pemain yang berada di ruang antar lini. Skenario terakhir ini yang terjadi di gol pertama Gladbach. Situasinya seperti ini, Inter membawa bola ke sayap dan Neuhaus menutup ruang yang ditinggalkannya. Opsinya bisa melakukan kombinasi memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di sayap atau progresi lewat umpan diagonal seperti ini. Di gol ini kuncinya adalah umpan diagonal Ginter tadi. Dan ini adalah masalah Inter musim ini. Bermain di gabek artinya bermain tanpa DM. Ruang di belakang CM atau ruang antar lini harus di cover dengan baik oleh back apalagi CM-nya tidak melakukan pressing mundur seperti ini. Para defender harus menjaga dengan baik ruang di depannya dan ruang di belakangnya. Back Inter kerap kecolongan saat harus bertahan terhadap pemain yang berada di ruang di depannya. Yang artinya, back akan naik untuk press dan ruang di belakangnya jadi terekspos. Conte adalah manajer yang mengandalkan set play atau mudahnya disebut textbook. Misalnya, bola lagi di sayap, pemain A harus kesini, B harus kesini. Artinya pemain nggak dibebaskan bergerak atau ada panduan pergerakannya dengan situasi tertentu. Inilah yang bikin manajer berusia 51 tahun ini kerap berteriak dari pinggir lapangan. Set play ini bukan kekurangan atau kelebihan. Set play yang baik maka akan memudahkan pergerakan pemain sehingga siapapun yang dimainkan bisa jalan karena ada panduannya. Yang pertama adalah deep build up atau bangun serangan yang dilakukan sangat dekat dengan gawang. Conte memaksimalkan betul kemampuan handa novice dengan bola di kakinya. Hal ini dilakukan untuk memancing high press lawan lebih naik dan tercipta ruang di antara lini belakang dan tengah. Selanjutnya adalah diagonal pas dari sayap, terutama sayap kiri. Hal ini dilakukan setelah lawan terpancing melakukan high press sehingga shape-nya lebih naik dan meninggalkan celah. Follow up-nya adalah striker yang turun ke belakang dan ilustrasinya seperti ini. Kita bisa lihat pertahanan lawan akan terpancing naik lalu akan meninggalkan gap antar lini yang akan dieksploitasi oleh dua striker inter yang drop ke belakang. Taktik lanjutannya adalah memindah arah serangan ke kanan saat lawan bermain rapat ke striker yang membawa bola tadi. Kita lihat situasi setelah diagonal pas dari sayap kiri diterima oleh Lautaro. Terjadi disorganisasi shape bertahan lawan dan ruang antar lini terekspos. Selanjutnya memindah arah serangan ke sayap lainnya. Kita lihat lagi skenario yang sama. Terima kasih telah menonton selamat menonton! Dan di gol pertama ini terjadi ketika lawan gak menerapkan high pressing namun set play yang digunakan kurang lebih sama. Set play yang sama digunakan di babak kedua lewat kiri diagonal pass. Itulah set play yang digunakan Conte untuk bangun serangan. Meski begitu, gol keduanya lewat transisi. Dan di gol terakhirnya, kita akan lihat bagaimana dia memanipulasi aturan offside. Sanchez bergerak meminta bola ke back yang menjaga Lukaku. Sementara Lukaku mempertahankan posisi offside-nya. Hal ini dilakukannya untuk menang start posisi. Pemosisian seperti Lukaku ini menjawab kenapa ada striker yang suka gantung posisi di depan. Yap, kuncinya juga ada titelkan lain terutama pemain sayap yang harus ikut eksploitasi sebagai penerima umpan pertama karena striker dalam posisi offside. Dan Inter membuka harapan untuk lolos ke 16 besar. Conte masih punya satu pertanian penentu lagi untuk tetap bertahan di UCL. Set play-nya dan juga pertaniannya yang belum menunjukkan perbaikan akan diuji. Kita akan bahas kelemahan bertahan ini di lain waktu. Terima kasih telah menonton!